Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif Di video kali ini kita akan membuat zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuh tanaman dengan berbahan dasar dari kulit bawang merah dan juga kulit bawang putih Zat pengatur tumbuh yang kita buat sendiri dari kulit bawang ini fungsinya kurang lebih sama dengan vitamin B1 yang dijual di toko-toko pertanian sehingga dengan membuat sendiri ZPT ini tentunya kita akan menghemat biaya Bahan utama yang kita gunakan dalam pembuatan ZPT ini yaitu kulit bawang merah dan juga kulit bawang putih Nah kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini kita kumpulkan setiap hari di dapur Nah jumlahnya ini sekitar kurang lebih 1 ons Nah bahan ini sangat mudah kita dapatkan kita bisa dapatkan secara gratis Nah selanjutnya kita juga menyiapkan air sebanyak kurang lebih 1 liter dan kita juga membutuhkan sebuah wadah saya disini menggunakan wadah dari bekas air mineral sahabat juga bisa menggunakan wadah apa saja yang memiliki tutup seperti ini Oke langsung saja kita mulai ke proses pembuatannya Oke langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu kulit-kulit bawang ini ke dalam wadah plastik bekas air mineral Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan air bersih sebanyak kurang lebih 1 liter ke dalam wadah yang sudah berisi kulit bawang selanjutnya kita tutup rapat dan kita simpan selama kurang lebih 1 hingga 2 hari atau minimal 12 jam Nah sahabat setelah kita simpan selama kurang lebih sehari semalam atau minimal 12 jam maka seperti inilah hasilnya Nah ZPT dari kulit bawang ini kita lihat warnanya berwarna merah agak kecoklat-coklatan Nah jika sudah seperti ini sahabat dapat langsung kita gunakan atau kita aplikasikan ke tanaman Nah sebelum digunakan sahabat bisa menyaringnya terlebih dahulu untuk memisahkan kulit bawang ini dengan cairannya Namun jika tidak sahabat dapat juga langsung mengaplikasikannya ke tanaman karena kulit bawang ini dapat juga berfungsi sebagai pupu kompos Nah ZPT yang kita buat dari kulit bawang ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman khususnya untuk membantu mempercepat pertumbuhan akar dan juga batang tanaman Nah karena itu ZPT dari kulit bawang ini sangat cocok kita gunakan pada tanaman yang baru saja kita tanam misalnya kita gunakan untuk tanaman yang kita tanam secara steak sehingga akan cepat merangsang pertumbuhan akar Nah sekarang kita langsung aplikasikan ke tanaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah demikianlah video kita kali ini sahabat Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat terutama para petani pemula Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!